Oke jadi hari ini kita akan bongkar Master atas kopling Clutch Master silinder karena dicurigai ada yang macet karena kemarin bawahnya udah kita service masih macet naiknya itu agak telat gitu kalau kita injak padahal naiknya agak telat gitu agak berat gitu menendang baliknya maksudnya kita mau ngecek kalau kita ganti atau kita repair Master atasnya bener nggak kalau jadi ini kalau kita injak dia baliknya tuh lambat banget kemarin udah sempat kita service master bawahnya ternyata masih begitu juga jadi di naiknya telat dan kadang beberapa kali dikocok dia mbagel gitu ngeras gitu jadi kita mau cek lagi nih atasnya kalau kita kita service Master atasnya masih masih begitu berarti mungkin masalahnya bisa jadi di the groupnya nih kayak gini nih contoh nih diinjak nih balik itu berat tuh nih kalau kita injek lagi ya karena kita kocok ya tuh kebakau disitu dia nahan di situ nggak bisa sampai bawah ya tuh dia nggak nyampe mentok udah nahan disitu tuh udah nahan disini karena harusnya mentok sampai semangat kita mau cek dulu dan mobilnya jadi selip kalau dipaksa-paksa bisa jalan dia tidak tidak mau masuk gitu namun kayaknya kita cek dulu ya tuh masukkan nah nggak balikan ya tuh kan kembali selamat menikmati 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 akan isi minyak kremnya dengan AT .4 gue selalu pake .4 karena ya lendiain gue mahaain kalo kata anak lenofer Bandung jadi gue maunya pake .4 aja biar lebih top dan patent bu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton